Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini di hari pertama puasa Saya akan membagikan cara mendownload jadwal imsakiyah Dari website Bimas Islam Kemenag Jadwal imsakiyah ini nanti kita butuhkan untuk Mengecek waktu berbuka yaitu waktu maghrib Juga waktu imsak atau mulanya berpuasa Baik caranya cukup mudah Pertama kita buka website Bimas Islam Kemenag Di bimasislam.kemenag.go.id Kita masuk ke sini Setelah terbuka kemudian nanti kita cari menu jadwal sholat Nah disini ada kita klik Dan nanti akan muncul dua pilihan jadwal sholat dan jadwal imsakiyah Kita pilih jadwal imsakiyah Dan nanti akan muncul halaman seperti ini Nah disini nanti kita bisa memilih Provinsi dan kota sesuai dengan tempat kita berada Misalkan disini kita ubah provinsinya menjadi provinsi Jawa Barat Kemudian kita pilih kotanya Misalkan kita pilih kabupaten Cirebon Nah disini untuk tahun sudah terotomatis Tahun saat ini yaitu 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi Nah setelah itu kita klik Tombol pencarian yang seperti ini Ini untuk memproses data sesuai dengan yang Kita pilih tadi provinsi dan kabupaten kotanya Kita klik ini nanti akan muncul Jadwal imsakiyah untuk selama satu bulan Atau 30 hari Kita klik Oke masih diproses Nah ini sudah muncul Kita scroll ke bawah Tanggal 1 Ramadhan 2 Ramadhan 3 Ramadhan Dan seterusnya Sampai tanggal 30 Ramadhan Ini untuk satu bulan penuh ya Nah tapi kalau untuk ini Kita tidak bisa menyimpannya dalam bentuk file jpg atau apapun itu Kita hanya bisa mengaksesnya secara online Kalau kita mau menyimpan nanti bentuknya dalam bentuk halaman web Jadi tidak efektif kalau misalkan kita mau Apa namanya menyimpan untuk ditempelkan di dinding atau apapun itu Nah Untuk mendownload kita bisa pilih menu ini Yang disebelahnya icon download ini Disini ada captionnya export excel Nah dengan mengklik ini nanti kita akan mendownload format excel dari jadwal imsakiyah yang sudah kita pilih ini Untuk Provinsi Jawa Beratan Kabupaten Cirebon Nanti hasilnya bisa kita sesuaikan Bisa kita edit di bagian atasnya Atau di bagian kopnya Kita coba klik ini sekarang Oke sedang mendownload Tunggu sampai selesai Nah kalau sudah selesai seperti ini Kita bisa langsung buka Oke nah di bagian ini nanti kita bisa Mengedit Bagian Header nya atau Kopnya Kita maximize dulu Nah disini di bagian header nya Ada logo kemenak dan disini tekstnya ada Kementerian Agama Republik Indonesia Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sudul imsakiyah 1444 Hijriah 2023 Masihi Provinsi Jawa Berat Untuk daerah Kabupaten Cirebon Nah untuk mengeditnya kita tidak bisa langsung edit Kalau kita tekan tombol di keyboard Ini tidak akan berpengaruh apa-apa Karena ini masih di Di protect Untuk membuat Ini bisa di edit Kita Klik dulu tombol ini Enable editing Oke Nah kalau sudah seperti ini baru bisa kita edit Kita mulai dengan membuang Bagian ini Sudah kata-kata false Kita buang Kita delete Kemudian bagian header nya Kalau misalkan kita mau ubah Kita bisa buang Kita delete lagi Logo nya juga kita delete Nah kalau sudah seperti ini nanti Bagian header nya di bagian kopnya Bisa kita sesuaikan dengan Nama sekolah Ataupun juga misalkan Organisasi Atau Pemerintahan setempat Atau juga Untuk usaha Atau bisnis kita Atau kantor kita Nah Misalkan kita akan membuat Untuk DKM Di sekitar rumah kita Kita ketikkan Misalnya Dewan 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 kemakmuran Masjid Kemudian Disini ditambahkan Nama masjid nya Misalnya Iftahul Iman Kita ubah bagian ini Urf nya menjadi lebih besar Kita pilih yang ukuran 48 Cukup Cukup Kemudian kita setting Alignment nya di tengah Lalu kita klik dua kali di bagian sini Dia akan muncul seperti ini Kemudian Tinggal kita tambahkan Logo Misalkan kita mau tambahkan logonya Dari yang sudah kita download Dari internet Tidak ada Kita Lewati saja Tidak harus dikasih logo Jadi kalau misalkan mau dikasih logo Tinggal Tambahkan Sesuai dengan Keinginan kita Kemudian Kalau sudah Tinggal kita sesuaikan Ukuran tabel nya Misalnya disini Kita lihat Untuk tabel tanggal ini Ada dua Kolom Kolom B Dan C Nah kita bisa Split Supaya Tanggal nya ini nanti Di kolom sebelah kiri Untuk tanggal hijriah nya Tanggal ramadhan nya Dan di kolom sebelah kanan Untuk tanggal Masih nya Kita split Seperti ini Kita Ke Menu home Lalu Kita klik kolom yang Kolom yang berisi tanggal ini Kita Log sampai ke bawah Sampai tanggal 30 Lalu kita klik bagian ini Merge Nah otomatis Dia akan Yang tadinya tergabung Sel nya Dua Dua sel jadi satu Sekarang sudah terpisah Jadi dua sel lagi Nah di bagian sini Karena terlalu panjang Text nya ini Bisa kita Kotong 1444 hijriah nya Tidak usah dimasukkan Kita pencet Ctrl H Kemudian kita Ketikkan Ramadhan Ramadhan 1444 A Kita ganti menjadi Ramadhan saja Sudah sampai ketahun hijriah Lalu kita Replace all Sudah semua Berubah Nah tinggal kita Tambahkan tanggal Masih nya Tanggal 1 Ramadhan Dimulai tanggal 23 Maret 2023 Oke Kemudian berikutnya Tanggal kedua 24 Maret Hari keduanya 24 Maret 2023 Nah kalau sudah Dua seperti ini Kita tinggal Block Dua tanggal ini Lalu kita seret ke bawah Maka otomatis akan Berubah tanggalnya Sampai ke Tanggal 31 Sejak berurutan Kita lepaskan Oke sekarang sudah Untuk bulan Maret Berikutnya berarti Tanggal 1 April Nah Untuk Tanggal 1 April ini Kalau ketika Kita ketikan seperti ini Nah nanti akan munculnya Seperti ini 01 Strip APR Strip 23 Untuk membuatnya Seperti Biasa Tidak 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 Berformat Seperti ini Kita tambahkan Tanda petik Satu Lalu baru Satu April 2023 Enter Nah kemudian Sama lagi dengan sebelumnya Dengan tanda petik Dua April 2023 Sudah Kemudian kita block Dua-duanya Lalu kita klik Bagian pojok Kanan bawah Kemudian Seret Terus sampai Ketanggal terakhir Oke Sudah selesai Nah ini sudah ada Tanggal Hijriah Juga tanggal Masehi Tanggal umumnya Nah tinggal Kita menyesuaikan Lebar Kolom Yang ada disini Untuk kolomnya ini Keliatannya terlalu lebar Jadi kita sesuaikan saja Kita klik Di bagian atasnya Di Di Kolomnya Kemudian Terus Kita geser Sampai kolom terakhir Lalu Di bagian Kolom yang Paling kanan saja Kita Geser Agak Ke kiri Maka otomatis Yang lain juga ikut Bergeser Sesuai dengan Kolom yang Paling kiri Dengan ukuran yang sama Dengan ukuran lebar yang sama Kalau masih Kurang Masih terlalu lebar Boleh kita geser lagi Nah oke Cukup Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kita Edit Untuk Apa namanya Kerapatannya Keliatannya disini Terlalu rapat Terlalu Perdekatan Antara Baris yang pertama Dan baris kedua Kita Kita Renggangkan Kita Block Barisnya Terus Sampai yang Paling Bawah Dengan cara yang sama Seperti tadi Kita geser Baris terakhir Agak ke bawah Oke Nah ini sudah Lumayan Ada jarak Nah sekarang Kita Alignment nya Kita Bertengah Oke Nah semuanya Sudah ditengah Sekarang Nah kalau sudah Seperti ini Langkah terakhir Kita Beri Highlight Atau Kita kasih Shading Di kolom Kolom-kolom Genap Untuk memudahkan Kita mencari Waktu Atau Apa namanya Waktu Imsek Ataupun Waktu Maghrib Yang kita Sesuaikan Dengan Tanggal Jadi kalau Kita Buat Seperti ini Kita Blok Satu Baris Kemudian Kita Kasih Highlight Dengan Fill Color Menjadi Misalkan Kita Tambahkan Dengan Warna Kuning Nah Akan Terlihat Jeras Bagian Ini Atau Baris Ini Adalah Untuk Tanggal 2 Ramadan Jadi Kalau Misalkan Kita Mencari Informasi Sesuai Dengan Tanggal Akan Lebih Mudah Karena Barisnya Jelas Kita Blok Saja Setiap 2 Baris Kemudian Kita Kasih Warna Kuning Kita Lakukan Sampai Tanggal Terakhir Yaitu Tanggal 30 Nah Dalam Kalender Hijriah Sebenarnya Dalam Dalam Satu Satu Bulan Itu Hanya Ada Kemungkinan 29 Hari Atau 30 Hari Jadi Tidak Atau Belum Pernah Ada Dalam Satu Bulan Hijriah Yang Terdiri Dari Kurang Dari 29 Hari Atau Lebih Dari 30 Hari Jadi Hanya Antara 29 Dan 30 Nah Apakah Nanti Akhirnya 29 Hari Atau 30 Hari Tergantung Dengan Penampakan Hilal Untuk Menentukan Hari Raya Atau Hari Awal Puasa Baik Sudah Kita Lakukan Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Mau Tambahkan Garis Biar Lebih Jelas Kita Bisa Juga Tambahkan Dengan Memblok Semua Cell Oke Dan Kita Pilih All Borders Nah Seperti Ini Atau Kalau Misalkan Kita Mau Tidak Pakai Garis Seperti Tadi Boleh Kita Undo Kalau Kita Mau Highlight Bagian Yang Insert Dan Maghrib Saja Boleh Kita Kasih Border Kita Pilih Outside Border Kemudian Line Colour Kita Bedakan Misalnya Line Colour Kita Ganti Jadi Jadi Warna Warna Blue Warna Biru Day Saja Bios An Bios Saja Bios Saja Bios 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 kita set seperti ini sampai sini cukup kemudian kita kasih garis juga disini jadi warna biru kelebihan oke sampai sini aja nah sudah kemudian bagian ininya juga nah dan yang terakhir yang bagian atasnya mungkin bagian atas tidak usah tidak apa-apa dan bagian ini maghrib kita garis itu kelebihan lagi oh kurang ke bawah oke oke nah sudah tinggal kita nanti kita oke oke nah sudah tinggal kita kalau misalkan mau tebalkan lagi bisa kita kita pilih dari sini more borders atau dari sini line style kita pilih yang ini kita pakai yang tadi saja more borders kita pilih more borders kemudian kita pilih oh ini nih yang tebal kasih taruh pinggir sini dan pinggir sini biar jelas dan kita oke oke nah dia akan jelas terlihat disini berikutnya juga yang bagian maghribnya kita scroll sampai ke bawah dulu kemudian kemudian more borders kita pilih yang ini lagi taruh di pinggir kiri dan pinggir kanan oke nah sudah kalau sudah seperti ini tinggal kita cetak dalam bentuk PDF dengan cara di print ctrl P lalu disini ada pilihan Microsoft print to PDF nah kemudian kita setting kertasnya kertas A4 lalu disini custom scaling kita ganti menjadi fit all columns on one page jadi kita masukkan semua kolom muat dalam satu halaman oke nanti hasilnya seperti ini nah kalau kita lihat disini ada dua halaman kita edit dulu sedikit di bagian di bagian sininya bagian bawahnya kita pakai border biasa saja oke sudah tinggal kita coba lagi kita print ini ya ini hanya satu halaman nah kalau sudah seperti ini tinggal kita klik print tapi jangan lupa pastikan di bagian printernya terpilih Microsoft print to PDF kita kita print kemudian kita simpan sesuai dengan keinginan kita misalkan di folder atau di drive D jadwal imsaki ya lalu kita save nanti dia akan tersimpan tersimpan sebagai file PDF nah itulah cara mendownload dan mengubah kopnya sekaligus untuk jadwal imsaki ya tahun 1444 hijriah yang kita dapatkan dari website resmi Dimas Islam kemenang terima kasih itu saja yang bisa saya bagikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya jangan lupa klik like subscribe dan bagikan ke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh